Pemirsa optimalkan peran dan kontribusi Perusda dalam meningkatkan PAD serta mewujudkan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Tabanan di bawah kepemimpinan Bupati Ikomanggede Sanjaya melalui Perusda Dharma Santika menandatangani perjanjian kerjasama dengan Marriott Group Hotel terkait komoditi buah dan sayur di Dejukung Resto & Bar Tanah Lot Beach, Tabanan. Penandatanganan kerjasama yang juga ditandai dengan pelepasan produk Dharma Santika ke Marriott Group juga turut disaksikan oleh Gomenur Baliwayen Koster, Kepala BI Perwakilan Bali Jajaran Porcovim Databanan, Pimpinan Marriott Group Ketua Dekranas Databanan, Sekda dan OPD terkait di lingkungan Pemkap Tabanan dan di Rut PD Dharma Santika nampak juga saat itu manajer DTW Tanah Lot. Terkait perjanjian kerjasama ini, Gubernur Koster mengatakan hal ini merupakan implementasi dari Peraturan Gubernur Bali No. 99 tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Di kesempatan itu Trisno Nugroh selaku pimpinan BI Perwakilan Bali mengungkapkan kebahagiaannya bisa menginisiasi serta memfasilitasi kerjasama pelaku usaha Bali dengan pelaku bisnis yang ada di Bali. Pihaknya berharap pelaku usaha mampu menjaga kualitas serta selalu meningkatkan kualitas produk. Di mana saat ini Marriott Group membawahi 24 hotel yang tersebar di Bali dan juga akan membuka kerjasama-kerjasama lainnya. Untuk itu sangat diharapkan konsistensi dan komitmen dari seluruh pelaku usaha untuk selalu meningkatkan kualitas produk. Selaku Kepala Daerah, Bupati Sanjaya merasa sangat bersyukur dan mengapresiasi karena untuk kesekian kalinya Gubernur dan Pimpinan BI Provinsi Bali telah menginisiasi dan memfasilitasi program kerjasama bisnis antara pelaku usaha lokal Bali dengan korporasi yang beroperasi di Provinsi Bali dan Tabanan. Hari ini ada sebuah tonggak sejarah buat sektor UMKM dan IKM di Kabupaten Tabanan. Ada hubungan PKS, perjanjian kerjasama antara Prusda, perusahaan daerah Tabanan. Di samping itu buah dan sayur dikatakan Sanjaya merupakan dua komoditi unggulan yang dihasilkan Tabanan yang di dalamnya terdapat harapan besar agar komoditi yang dikerjasamakan akan bertambah terus dari waktu ke waktu. Mengingat sebagai daerah agraris, Kabupaten Tabanan akan selalu berlimpah hasil pangan yang harus selalu dicarikan akses pasar yang lebih luas sehingga memberikan manfaat bagi para petani dan pelaku usaha lainnya menuju kesejahteraan dalam perekonomian. Dalam rangka mendukung kerjasama ini, tentu mewakili pemerintah daerah Sanjaya sangat mendukung dan berkomitmen menjaga inisiasi yang sudah diberikan kepada Kabupaten Tabanan. Humas Tabanan laporkan.